Hai benar momen kalian ini Senin 22 November 2021 kalian keluarga besar merdeka Indonesia merdeka di tahun-tahun perkara supernatural abang meneliti menyatakan dirinya menginginkan untuk menyatakan dirinya melalui konferensi internei di nama 16.6 organisasi kami berstatus sebagai vaksin ketentaraan kepolisian dan juga politik nasional Indonesia dengan kepemimpinan umum atas nama jenderal pengkostrat kresimen pimpinan komando angkatan darat pemberang segi 30 SPK pemilik aset-aset secara nasional Indonesia adi warna merdeka di Tisuka atas nama merdeka Medan Republik Malayang demokrasi karun emana konteknya dipercayakan dan akan dikonfirmasi diperbaiki kemudian kemudian dipercayakan kepada internei di nama 166 Erlong Konis Kamprimi keluarga besar merdeka meyakini diri mereka berstatus sebagai dinasti kepemilikan tanah air Indonesia dalam riwayatnya pemilik dari lambang Garuda Pancasila yang termasuk juga kepada kata Indonesia dan juga keuangan disensi mata uang rupiah serta juga termasuk warna bendera merah putih yang pada tahun-tahun perkara supernatural tahun abad melilim ini melalui antara air di nama 166 Erlong Konis Kamprimi menyatakan diri mengalami friksi status sebagai riwayat historikal dari kenegaraan Indonesia jeneral pengkostrat sesuatu sekaligus pendiri resimen pimpinan komando angkat antara adi banam merdeka ginting suka malayang Medan Republik karun konteknya menyatakan kami adalah faksi untuk perseteruan rivalitas tidak rasional dari japanis binggu ganjam tahun-tahun milenium ini untuk juga keterkaitan kepastian dan kejelasan lanjutan dari keputusan kepresidenan Soekarno dan selanjutnya tentang status adi banam merdeka sebagai pimpinan di negara Indonesia ini Surah Perintah 11 Maret yang termasuk juga tentang pemberangusan gerakan gulia tanah sakom dinyatakan besar kemungkinan berkelanjutan hingga tahun-tahun perkara supernatural abad melilimnya eksistensi pembuktian perkara atas nama yang terakhir 66 berangkat di sekalipun anak kandung dari bapak adi banam merdeka ginting suka merupakan acuan untuk status beriksinya kalangan kepemimpinan nasional Indonesia untuk kepemilikan tanah air Indonesia termasuk juga tentang keuangan atau uang rupiah kalangan keluarga besar merdeka melalui internet adi 66 beragal discovery menyatakan kecolongan kecurian untuk status barga merdeka sebagai pimpinan di negara Indonesia ini lain dari pada Soekarno aku juga menyangkut kepada Soekarno adi banam merdeka ginting suka menyatakan dirinya sebagai orang tua kandung dari insinyur Soekarno adi banam merdeka ginting suka menyatakan dirinya sebagai pemilik disensi mata uang rupiah adi banam merdeka ginting suka menyatakan dirinya masih eksis sebagai pimpinan umum keluarga besar merdeka kepemilikan aset-aset secara nasional Indonesia dan juga perlindungan ataupun kelangganan eksistensi kedaulatan kenegaraan Indonesia di tahun-tahun milenius momentum perkara supernatural yang berlangsung yang menyangkut juga pada perintisan eksistensi perkaranya melalui internet ID 666 Irwan Koronan Discovery anak kandung dari Bapak Jenderal adi banam merdeka menjadi suatu acuan ataupun juga friksi di antara kalangan kepemimpinan nasional Indonesia rezim kepemilikan tanah air Indonesia autentik sertifikatnya berlaku dan masih berlangsung hingga tahun-tahun milenius konteks konfirmasi internasional termasuk juga Nederland Holland dan juga internet ID 666 Irwan Koronan Discovery konspirasi, komplotan, kualitas dan kemusuhan, kecempuruan kepada adi banam merdeka yang suka kepada keluarga besar berdeka secara nasional ke Indonesia untuk status kepemilikan tanah air Indonesia faksi Indonesia Soekarno Medan Republik Karo adi banam merdeka merupakan pimpinan umum dari keluarga besar merdeka sekaligus juga yang menyatakan masih eksis riwayatnya hingga tahun-tahun kelimin Jenderal Pangkostra RPK adi banam merdeka yang suka didukung penuh oleh kalangan keluarga besar merdeka untuk statusnya sebagai tokoh historikal kepahlawanan nasional Indonesia pemilih aset secara nasional Indonesia sekaligus juga pemilik disensi mata uang rupiah kepemilikan adi banam merdeka kita suka termasuk juga keterkaitan nominal keuangannya mana pada momen konferensi kalender ini yang menyatakan pula status adi banam merdeka sebagai pemilik keuangan bank Indonesia dengan total nominal yang tak berhingga yang berkaitan kepada aset-aset secara nasional ke Indonesia termasuk juga kepada logo dan lambang-lambang serta nama-nama instansi pemerintahan kenegaraan Indonesia adi banam merdeka kita suka menginginkan menginginkan autentikasi kepastian hukum dan kejelasan tentang kepemilikan keuangan tersebut adi banam merdeka kita suka penglawanan historikal perang kemerdekaan hingga kemerdekaan nasional kenegaraan Indonesia dengan status sebagai pengkosrat RPK pemerangus G30 SPK pada tahun-tahun tahun ini menyatakan merupakan dukungan keluarga besar merdeka untuk status sebagai faksi kepemilikan tanah air Indonesia keuangan serta aset-aset secara nasional Indonesia adi banam merdeka bersama keluarga besar merdeka menyatakan ikut serta dalam politik nasional Indonesia sebagai bagian dari parlemen nasional kenegaraan Indonesia dengan status faksi untuk ketentaraan dan juga kepemilikan aset secara nasional Indonesia kemalah juga kepolisian keluarga besar merdeka adi banam merdeka pada momen konferensi kali ini atas nama kalangan keluarga besar merdeka dengan konteks konfirmasi kepada pindah nasional Indonesia adi banam merdeka menyatakan ikut serta dalam film internet ID 666 Irwan Kolonis Kapri dengan status masih eksis sebagai pemilik aset secara nasional Indonesia merdeka merdeka adalah regim kekuasaan kepemilikan aset yang masih berlaku sejak tahun-tahun ruaya di negara Indonesia merdeka serikat merdeka sejak tahun-tahun terlampau berlalu hingga tahun-tahun meledih-medih dengan status sebagai sesepuh yang dituakan pemilik kepangkatan ketenteraan dan kepolisian di Indonesia atas nama pimpinan umumnya General Sar adi banam merdeka ginting suka menyelenggarakan konferensi yang termasuk juga dukungan kepada nama Irwan Kornel untuk reward atau pengganti keelugian keuangan pada tahun-tahun perkara supernatural apa meledih adi banam merdeka adalah pemilik keuangan di negara Indonesia dengan total nominal yang tak berhingga pahlawan historikal pemberangusan gerakan 30 September PKI adi banam merdeka bersama kalangan keluarga besar merdeka dan juga pindat nasional Indonesia menyatakan penantikan untuk kepastian penjelasan dan autentik selanjutnya dari kekuasaan keluarga besar merdeka atas nama pimpinan umumnya General Besar adi banam merdeka pindat nasional Indonesia medan republik karo yang termasuk juga konteks terpleset perencanaan untuk kemungkinan pembentukan mata uang rupiah 666 rupiah 666 medan republik demokrasi karo serikat malaya serikat merdeka dari Aceh sampai kepada Papua irianjaya status kepemilikan tanah air Indonesia termasuk juga aset-aset secara nasional Indonesia pemilik logo dan lambang-lambang instansi dan juga badan usaha badan usaha milik negara nama Erwan Kurnia pada momen-momen perkara soponaturain menyatakan juga berstatus sebagai protokoler protokoler untuk keluarga merdeka merdeka perang merdeka secara domestik nasional Indonesia di tahun-tahun milenium kepemilikan aset-aset secara nasional Indonesia pengumuman publik untuk status sebagai dinasti berkuasa di kenegaraan Indonesia keluarga besar merdeka termasuk kepada ketentaraan nasional Indonesia serta juga kepolisian Indonesia dan termasuk juga kepada instansi-instansi pemerintahan di kenegaraan Indonesia logo-logo dan lambang-lambang serta nama-nama pemerintahan lokal ataupun instansi pemerintahan di kenegaraan Indonesia Alibana Merdeka bersama keluarga besarnya menyatakan terus serta sebagai penyelenggara penegaraan Indonesia hingga tahun-tahun perkara supernatural abang milenium ini bagi faksi kemerintahan ataupun juga kekacauan politik nasional Indonesia yang merupakan bagian dari konspirasi aktivitas supernatural sosial di tahun-tahun milenium dan termasuk juga tentang etnik ataupun kostum dan serta kalangan pulau Jawa nama-nama Kornel anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Hidup Suka menyatakan merupakan keterwakilan atau konferensi keluarga besar mereka dengan toleransi perbaikan ataupun juga penyempurnaan konferensinya setelah dilangsungkan oleh kalangan keluarga besar mereka yang sungguhnya untuk kepastian hukum untuk kejelasan status dari politik nasional Indonesia keluarga besar merdeka berkeyakinan kepada Pancasila berkeyakinan kepada merah putih berkeyakinan kepada nama Indonesia atau senama pimpinan umum abadinya jenderal besar adibana merdeka pendiri sekaligus sepuh yang dituakan untuk ketentaraan dan kepolisian Indonesia pahlawan pahlawan nasional Indonesia atau sedasar undang-undang negara publik Indonesia tahun kepresidenan Soekarno junto keputusan kepresidenan selanjutnya berkelanjutan kepada nama Adi Bana merdeka Pangkostrat RPK Jenderal bintang 5 Jenderal bintang 6 Jenderal bintang 7 termasuk beliau kepada kepangkatan kepolisian Indonesia termasuk beliau kepada kepangkatan ketentaraan Indonesia termasuk beliau sebagai statusnya juga adalah pemilik aset-aset secara nasional Indonesia Badan-badan usaha milik negara termasuk juga universitas-universitas beratribut negeri dan swasta di Indonesia Alibana Merdeka merupakan autentik Nederland Poland pada tahun-tahun kemerdeka Indonesia untuk statusnya sebagai pemilik peta geografi original dari kenegaraan Indonesia dari Lianjaya sampai kepada Aceh sampai Asia Sampai Kucing sampai Malaysia sampai Singapura dan kontak kultur kemudian kepada kelangan keluarga besar Merdeka Kemikian pada momen konferensi kalian hari ini Alibana Merdeka menyatakan dirinya autentik saya sebagai pimpinan di negara Indonesia Pimpinan nasional Indonesia Ketokohan historikal status kepahlawanan nasional Indonesia Pemberangus G30 SPKI Pemilik aset-aset secara nasional Indonesia Pemilik keuangan uang Indonesia dengan total kepemilikan keuangan mencapai tidak berhingga termasuk kepada logo dan lambang-lambang serta nama-nama instansi pemerintahan di negara Indonesia Jenderal Pengpesteran Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat Pembomba Reka Penipon dan juga Belanda VOC pada tahun-tahun G30 SPKI Pemilik Kepangkatan Ketentaraan dan Kepolisian Indonesia Demikian pada momen konferensi kali hari ini Terima kasih dapat ditemukan bersamaan melalui internet ID 666 Rwankol Discovery Sosial media internet masih gini termasuk juga Youtube dengan ID 666 HDM Saya juga Google untuk literatur ataupun juga foto banyak orang di sana sebagai kepastian untuk kelanjutan konfirmasi internet ID 666 Rwankol Discovery Saya juga dapat ditemukan untuk grup ataupun halamannya melalui blogspot fix.com opres.com serta juga facebook tentunya feeders juga ada feeders juga tumblr juga dan memiliki link pertemanan yang populer serta progresif di internet global masa kini dan juga di upload melalui MP3 APPS dan APK dengan mengetik 666 HDM ataupun Adi Bandar Merdeka yang terbaru juga bisa langsung dapat mendengarkan recording suara dari 666 Rwankol Discovery untuk konferensi konferensinya 666 Rwankol di Skow Free Mining demikian terlebih dahulu berdekat pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia seturut serupa seperti Bapak di surga seperti Putra Sang Juru Selamat dan seperti Ruh Kudus berjuang eksistensi perkara supernatural masa depan Kode Millennium Kode Ximen Komandinggu Sunggrif Kode Jepua Kode Minggu Genjang Kode 666 Sesungguhnya konfirmasi internet ID 666 Kode Skow Free Mining sudah termasuk juga protokoler untuk deklarasi proklamasi eksistensi kenegaraan Alien Family Global pada tahun-tahun milenium Lisensi untuk mata uang 666 Alien Family International 666 Islam 666 Ternitas Kristian 666 Buddha Cita 666 Kingdom Nidmiah 666 Kaisar 666 Egypt 666 Roma Kuno 666 Takdir kepada Ruh Kudus 666 Dewa Demi Sampai jumpa Assalamualaikum dan Khom Swantiyasu Salam Bodhi Bodhi Satya Merdeka Merdeka 666 Merdeka Merdeka Terima kasih.